tempat beredar bahwa Habib kabur dan sebagainya bahwa hal itu saya mempersilahkan Direktur Utama Armas Ketumi Bapak Dr. Andi untuk menyampaikan penjelasannya terima kasih Pak Wali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya terkait dengan pelaksanaan PCR terhadap pasien kami Habib Desirciak yang dianggap oleh tadi dari pihak Pemkot tidak sesuai dengan aturan kami menjelaskan bahwa tidak ada maksud sedikitpun dari kami untuk menutup tutupi, kami akui memang ada kelemahan dari internal kami dalam melakukan komunikasi dan koordinasi internal sehingga terkesan kesannya secara itu menghalang-halangi yang seharusnya dalam pelaksanaan PCR adalah oleh tim kedokteran pribadi beliau yang pada tanggal Jumat 27 November 2020 sebagaimana disepakati saya dengan Pak Wali harus disaksikan oleh perwakilan dari Satgas Kota Bogor tapi ternyata tidak terjadi untuk itu kami menyampaikan permohon maaf kepada Satgas COVID Kota Bogor dan insya Allah kedepannya kami siap untuk bersinergi dalam penanggulangan COVID-19 di Kota Bogor ada pun pandangan bahwa kami tidak memberikan laporan yang lengkap terkait dengan laporan tempat laboratorium tempat uji spesimen yang terjadi adalah kami pun sampai saat ini belum mendapatkan informasi mengenai hal itu dan sampai saat ini kami masih mengusahakan kepada pihak Mersi tapi sampai saat ini juga kami belum bisa mendapatkan hasil kemudian terkait dengan pemberitaan mengenai kepulangan dari Habib Rizyad dari rumah sakit kami kami perlu meluruskannya karena sempat beredar bahwa Habib kabur dan sebagainya bahwa hal itu tidak benar ya bahwa memang beliau pulang dengan permintaan keluarga meskipun kami sudah menyarankan bahwa untuk tetap sampai menunggu hasil pemeriksaan itu selesai tapi beliau tetap meminta untuk pulang sehubung dengan adanya hasil yang belum selesai kami mohon juga kepada keluarga besar Habib Rizyad untuk tetap menjalankan proses isolasi dan terakhir kali kami selaku manajemen rumah sakit UMI mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Habib Rizyad yang telah memberikan kepercayaan untuk pelayanan kesehatan di rumah saya kami demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih